Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Cakrif Youtube Channel Bagaimana kabar sahabat-sahabat setia di luar sana? Semoga kesehatan dan kebahagiaan senantiasa menyertai kita semua, amin Kali ini kita akan membahas tentang 7 fakta ilmiah yang menunjukkan bahwa kiamat sudah dekat Apakah Anda siap untuk mengetahui hal-hal yang mungkin mengancam keberadaan kita di planet ini? Mari kita mulai 1. Pemanasan Global Dari semua kekhawatiran tentang kiamat, perubahan iklim adalah ancaman terbesar yang dihadapi planet bumi Perubahan iklim dapat membuat cuaca ekstrim menjadi lebih parah, meningkatkan kekeringan di beberapa daerah Mengubah distribusi hewan dan penyakit di seluruh dunia Dan menyebabkan daerah dataran rendah di planet ini tenggelam akibat kenaikan permukaan laut Rangkaian perubahan dapat menyebabkan ketidakstabilan politik, kekeringan parah, kelaparan, keruntuhan ekosistem, dan perubahan lain yang membuat bumi menjadi tempat yang sangat tidak ramah untuk ditinggali Terima kasih telah menonton! 2. Asteroid Para ilmuwan khawatir terhadap batu ruang angkasa yang dapat memusnahkan bumi Dalam peristiwa Tunguska sebuah meteor menghancurkan dinosaurus dan merusak sekitar 2000 km persegi hutan Siberia pada tahun 1908 Dari begitu banyak asteroid di luar angkasa, baru sedikit yang diketahui para ilmuwan Jika ada asteroid besar yang menghantam bumi, dampaknya bisa sangat dahsyat, mulai dari gelombang tsunami, gempa bumi, hingga musim dingin nuklir Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! 3. Pandemi penyakit Patogen mematikan baru muncul setiap tahun, pandemi baru-baru ini mencakup wabah SARS, sindrom pernapasan akut parah, flu burung, dan, yang terbaru, virus corona Dan koneksi ekonomi global yang sangat saling berhubungan, penyakit mematikan dapat menyebar cepat seperti api Jika tidak ada vaksin atau obat yang efektif, penyakit tersebut bisa membunuh jutaan orang dan mengganggu sistem kesehatan dan sosial Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! 4. Rekayasa bencana Penyakit alami bukan satu-satunya yang harus ditakuti Pada tahun 2011, komunitas ilmiah marah karena para peneliti telah merekayasa versi mutan dari flu burung H5N1 yang dapat ditularkan pada musang melalui udara Hasilnya memicu kekhawatiran bahwa penyakit mematikan yang direkayasa dapat secara tidak sengaja keluar dari laboratorium atau sengaja dilepaskan, yang mengarah ke pandemi global Selain ancaman bakteri berbahaya, ancaman jamur lebih menakutkan Jamur yang sama fatalnya pada manusia akan menjadi bencana besar Dan meskipun bakteri mematikan, antibiotik berlimpah Sebagai perbandingan, kita tahu lebih sedikit tentang pengobatan infeksi jamur 5. Perang Nuklir Banyak ilmuwan masih khawatir tentang ancaman akhir dunia klasik, perang nuklir global Persediaan besar senjata nuklir di seluruh dunia dapat mendatangkan kehancuran jika mereka jatuh ke tangan yang salah Ledakan nuklir tidak hanya menyebabkan korban jiwa dan kerusakan fisik Tetapi juga menghasilkan debu radioaktif yang bisa mencemari udara, tanah, dan air Selain itu, perang nuklir juga bisa memicu fenomena yang disebut sebagai musim dingin nuklir Yaitu penurunan suhu global akibat asap dan abu yang menghalangi sinar matahari 6. Pemberontakan robot Teknologi berkembang pesat, terutama di bidang kecerdasan buatan dan robotika Meskipun robot bisa membantu kita dalam berbagai hal, ada juga risiko bahwa mereka bisa menjadi musuh kita Jika robot memiliki kesadaran dan kehendak sendiri, mereka bisa memberontak melawan manusia yang menciptakan dan mengendalikan mereka Robot juga bisa mengambil alih pekerjaan dan sumber daya manusia, membuat kita menjadi tidak berguna dan tergantung pada mereka Apalagi jika robot memiliki kemampuan untuk memperbaiki dan memperbanyak diri, mereka bisa menjadi ancaman yang sulit dikalahkan Terima kasih telah menonton! 7. Tanda kiamat menurut agama Selain fakta ilmiah, ada juga tanda-tanda kiamat yang disebutkan dalam berbagai agama, terutama Islam Ulama harismatik asal Jombang, Kiai Haji Hashim Asyari menyebutkan 30 tanda-tanda kiamat sudah dekat dalam kitabnya berjudul Risalah Ahli Sunnah Wal Jamaah Tanda-tanda kiamat yang diungkap Rais Akbar Nu ini tetap berdasarkan hadis Nabi Beberapa tanda kiamat yang disebutkan antara lain adalah munculnya Dajjal, turunnya Nabi Isa, keluarnya Yajuj dan Majuj, terbitnya matahari dari barat, dan munculnya binatang yang bisa berbicara 7. Tanda kiamat yang menurut agama Menikmati konten yang bermanfaat dari Cakrif Youtube Channel Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan sampai jumpa di video kami selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!